Intro Halo, gue youtuber Capro Gaming Oke, kali ini gue bakal membahas kisah dari hero Martis Mobile Legends Martis adalah hero baru Mobile Legends yang sudah tersedia di Advance Server Sekilas desainnya mengingatkan kita kepada toko utama dari game RPG Hack, yaitu Haceo Ya, kalian bisa lihat disini desain Haceo memang mirip dengan Martis Tapi gue gak tau sih nanti Moonton bakal nge-rework hero ini atau enggak Tapi yang sekarang desainnya seperti ini, seperti Haceo Martis adalah hero dengan kelas fighter dan semuanya memiliki atribut physical attack Salah satu keunggulan Martis adalah attack speednya yang gila Karena skill pasifnya bisa meningkatkan attack speed sampai 60% Dikombinasikan dengan item attack speed, pastinya Martis akan menjadi hero yang mengerikan Martis adalah seseorang yang berasal dari Clan Sura Clan Sura terkenal sebagai para petarung yang pemberani Dalam clan tersebut terkenal dengan legenda 3000 World Di tempat tersebut, seseorang bakalan diuji Hanya mereka yang berhasil melewati ujian tersebut yang akan mendapatkan gelar Asura Sosok manusia setengah dewa di mata Clan Sura Beribu-ribu tahun sudah berlalu, namun tak ada satu pun di Clan Sura yang mampu menyelesaikan 3000 World Alias 3000 Dunia Martis salah satu anggota dari Clan Sura berusaha menyelesaikannya Dengan ambisi dan tekat yang kuat, Martis berlatih untuk menjadi lebih kuat dan berusaha menyelesaikan 3000 World Alias 3000 Dunia Martis berhasil melewati dunia yang berisi pasukan iblis dan membantai mereka semua Di dunia terakhir, Martis gagal berkali-kali, namun Martis penolak untuk menyerah Dengan tekat dan kekuatan di luar batas manusia, akhirnya Martis berhasil menyelesaikan 3000 Dunia Dan menjadi Asura pertama dalam legenda Dirinya dikenal sebagai King Asura, pemimpin dari 10 juta calon Asura Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih Asura itu? Sepertinya Mobile Legends mengambil dari mitologi India Dalam mitologi di India, Asura merupakan makhluk yang memiliki kesaktian dan menguasai ilmu gaib Mirip dengan Dewa atau Sura Asura juga kadang diidentikan sebagai makhluk membawa bencana atau musuh para dewa Karena memiliki sifat-sifat jahat Selain itu, Asura digunakan sebagai kata sifat yang berarti sakti atau perkasa Dalam kisah Martis Mobile Legends terlihat sepertinya Martis bukanlah seseorang yang jahat Karena Martis adalah seorang pembantai iblis seperti Alucard Dan dirinya juga digambarkan pantang menyerah, perkasa, sekaligus sakti karena memiliki kekuatan setengah dewa Jadi disini Mobile Legends hanya mengambil dari sisi positif Asura yang sakti dan perkasa Sisi negatifnya seperti yang banyak diceritakan oleh mitologi seperti jahat atau pembawa bencana Itu tidak ada di Mobile Legends Kisah Martis bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita ketika hendak mencapai sesuatu yang kita inginkan Jangan mudah menyerah dan terus berusaha Dengan tekat dan keinginan yang kuat, maka pasti kita akan bisa mencapainya Oke segitu dulu dari gue Youtuber Kepo Gaming Comment, like, share, dan subscribe channel gue Youtuber Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih telah menonton!